Gina kek, terusnya juga mau alat genital pria, terusnya juga mau apa misalnya payudara dan lainnya itu dibuat mirip Yooo temen-temen bohong premium ku, apa kabar semuanya? Balik lagi di Jepang Uncensored Kali ini Jepang Uncensored akan membahas hal yang begitu aneh Sampai-sampai nih, tadinya gue udah siapin materi nih Sebelum materi yang ini nih Sombong amat Tapi, karena materi yang mau dibahas kali ini begitu aneh Pas gue baca kan, anjir gue langsung ganti materi aja lah Diam loh Bener-bener ini, aneh banget Jepang sumpah Lu mau tau gak sih, materi yang kita mau bahas kali ini, Wan Kawang Bawang Premium ku Adalah fetis terbaru dari Jepang, yaitu nge-seks bareng robot Nah lu, kenapa orang Jepang bisa nge-seks sama robot kan? Terusnya seks sama robot itu apa sih? Ya, gue bakal jelasin satu-satu di video ini Tapi sebelumnya temen-temen, tetep dukung channel ini dengan klik like, subscribe, share ke temen-temen kalian Khususnya temen wibu kalian, biar wibunya itu jadi yang premium ya kan? Wibu kan bawang nih, tapi bawangnya butuh yang premium, kayak baju ini premium gitu Ntar dijual kok, tenang, kalau ada yang mau beli Gue pertama kali baca tuh, kenapa itu? Nge-seks sama robot itu bisa muncul Jadi temen-temen, nge-seks sama robot itu bisa muncul ketika masyarakat Jepang itu udah sangat maju Dalam arti, robot udah ditemuin dulu kan, robot udah ditemuin Dan kebutuhan akan robot itu kan banyak nih Misalnya kebutuhan untuk pekerjaan, segala macem kan udah bisa dibantuin oleh robot Atau bahkan manusia udah bisa diganti nama robot Tapi, yang bisa jadi persoalan adalah Robot itu bisa menuhi kebutuhan seksual manusia Nah, lo kan mikir kan, kenapa udah ada manusia nih harus diganti nama robot Jadi masyarakat Jepang itu, nge-gantiin manusia dengan robot Karena dia itu males untuk menikah Sama untuk membangun relasi sama orang lain Karena kenapa dia itu mau fokus kerja Gila gak lo? Dia mau fokus kerja, terusnya dia itu mau nge-gantiin manusia sama robot Karena kenapa manusia itu ngeganggu cuy Bagi mereka Kalau lo berhubungan sama manusia, ya kan Mau berhubungan seksualitas, mau berhubungan yang lain Lo pasti ngebangun relasi Nah, relasi di sini ini bener-bener gak disukain sama orang Jepang Karena kalau lo ngebangun relasi Lo otomatis kan harus merhatiin tuh orang Lo harus ngasih kasih sayang dan lain-lain Dan itu bener-bener ngeganggu pekerjaan bagi orang Jepang Nah, makanya itu ketika perkembangan robot yang udah tinggi Udah besar dan udah bener-bener Selain bisa ngegantiin pekerjaan manusia Ternyata juga bisa ngegantiin seksualitas manusia Nah, studio-studio nih kayak soft on demand Ini lagi melirik banget nih Tentang revolusi baru di industri JAF nih Industri pornografi Jepang Dimana robot itu bener-bener bisa ngegantiin seksualitas manusia Karena robot itu didesain punya vagina yang mirip sama manusia Atau organ-organ reproduksi yang mirip sama manusia Mau vagina, terusnya juga mau alat genital pria Terusnya juga mau misalnya payudara dan lain-lain Itu dibuat mirip Jadi bener-bener kita manusia itu udah gak ngebutuin partner seksual sesama manusia Jadi robot itu bisa ngegantiin Nah, pertanyaan gue nih Pertanyaan gue Itu gue bisa bayangin fetisnya itu kayak gimana ya? Ayo Itu fantasinya itu gimana? Jadi lu nonton JAF nih misalnya anda ya Nonton JAF lu 2 jam 3 jam gitu terusnya Dan lu nontonnya robot gitu Robotnya seluruh orang Gue udah gak bisa bayangin tuh Mau robotnya cowok, mau robot cewek Gue gak peduli Tapi gue udah gak bisa bandingin dulu Anehnya anjir Ya tapi gue Gak tau ya Kalau lu mungkin suka fetis itu ya Gue no offense Gue minta maaf banget nih Ya kan Kali aja lu menarik bilang gitu Atau lu mesti nonton dulu Biar lu tau sensasinya gitu ya Oke Gue mencoba untuk memahami itu ya kan Bukannya gue gak mau mencoba untuk menikmati Memahami aja gue udah susah Kenapa fetis itu ada? Nah Yang poin menarik nih selanjutnya Kan udah ada nih Ngesek sama robot Ya kan Orang itu bisa digantin sama robot Yang tadi udah gue bilangin alesannya Ya kan Terusnya juga kebutuhannya apa Terusnya juga perkembangannya gimana Mau dipakai sama industri JAF Tapi Industri JAF itu Kesannya menolak loh teman-teman Industri JAF itu kesannya menolak Ngesek sama robot Jadi Dia bilang kan Walaupun mungkin Masyarakat Jepang itu unik Dia itu punya fetis baru Perkembangan robot yang Signifikan yang bisa menurut manusia Dan bahkan bisa Rasanya ngeseknya itu sama dengan manusia Tapi Industri JAF menolak Kenapa industri JAF menolak? Dia bilang Jepang itu Walaupun Perkembangan robotnya udah canggih segala macem Tapi tetep banyak kok Perempuan yang cantik di Jepang Jadi Jepang itu gak perlu sama robot Kata dia Perempuan cantik di Jepang itu Masih banyak kok Yang mau ngebangun relasi Masih banyak kok yang mau mencoba hal-hal seksual baru Bahkan kata dia Di Jepang itu kayak single mother Itu kayak kekurangan afeksi Menurut survei yang mereka bikin di R18 segala macem Jadi buat apa kita butuh robot? Kalau manusia aja sudah cukup gitu Nah itu jadi pembelian dari industri JAF Bahkan Perempuan-perempuan kayak umur 20an Bahkan masih adalah terbelakang Kampus Atau kuliah Atau juga masih bahkan beberapa masih baru lulus sekolah Itu masih mau Mencoba seksualitas baru Makanya masih banyak Artis perempuan Atau perempuan yang menjadi artis JAF Bayangin bukan perempuan yang biasa doang Tapi artis perempuan juga banyak yang pindah Jadi artis JAF Nah menurut kalian itu gimana? Apakah kalian benar setuju gitu Bahwa manusia itu bisa digantikan Partner seksualitasnya oleh robot Walaupun Mungkin bisa dikatakan ya Sama gitu Rasanya Atau Experiencenya atau pengalaman yang didapat sama Tapi beneran bisa gak ya? Atau menurut kalian Wah ini suatu pengalaman baru yang harus dicoba Nah Gue gak tau Tapi menurut kalian itu gimana? Silahkan tulis di kolom komentar Setuju Alasannya apa? Kalau gak setuju alasannya apa? Atau yang ketiga Kenapa kita gak gabungin aja gitu? Manusia setengah robot Nah Terserah lu deh itu Gue udah gak ngerti lagi Mungkin lu mau bikin fetis baru Tapi Sekian dari Jepang Uncensor Tetap saksikan di Jepang Uncensor Informatif, menarik, dan tanpa blur Sampai jumpa Minggu depan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.